Basuh pinggan time alias cuci piring Nah, kalau di tempatku namanya basuh pinggan atau berbasuhan ya Nah, kalau di tempat kalian namanya apa guys? Komen di kolom komentar ya Neng aku cuci piring atau basuh pinggan berbasuhan Nah, aku itu berasal dari Krui Jadi aku pakai bahasa Krui Nah, sebenarnya aku itu asli Jawa dan asli Sunda ibuku Tapi karena orang tua merantaunya ke Krui, ke sisi barat Jadi saya keikutannya pakai bahasa sehari-hari di sana Nah, ini aku osek-osek piringnya Pokoknya dicuci sampai bersih ya guys Nah, hari ini kalian udah cuci piring belum? Nah, untuk yang punya sebutan saya sendiri di daerahnya Komen di kolom komentar ya guys Nah, ini bagian cuci-cuci Tadi bagian sabun Sekarang bagian cuci-cuci buang sabun ya Nah, tuh sendok-sendok yang gilap Kencerai yang ini makin sendok mama-mama adek Nah, tuh sampahnya banyak garis itu Laki-laki bikin tersumbat Nah, masih ada ternyata di belas Pokoknya di kolom komentar sudah bersih aja lah ya Nah, nah ini tuh sebenernya siang Tapi karena pintunya tertutup Jadi biasa sama lalu itu Setelah pengadang-pengadang dulu Jadi bisa ditinggalkan sama-sama sama Nah, ini aku kosok-kosoknya di kose-kosek Aku kosok biar gak ingin makan dengan bersih Nah, lanjut buang sampah Pokoknya harus bersih di kose-kosek Setelah di kose-kosek Aku lanjut ke-kosok biar Cipratan-ciipratan air ini tuh gak ada Baga ngepecek kecilnya ini Aku kosok-kosok lagi Nah, tuh Pokoknya harus menculong Jadi sayang Nah, satu-dua ya Yang sayang, bawa kecik piring